Hai, selamat datang pada pelajaran IPA Jika tadi kita sudah membahas mengenai getaran, selanjutnya kita akan membahas mengenai gelombang Untuk memahami materi mengenai gelombang, kalian bisa mencoba kegiatan seperti ini Alat yang dibutuhkan adalah seutas tali sepanjang 3 meter Cara kerjanya, peganglah ujung tali yang satu oleh kamu, ujung tali yang lain oleh teman kamu Kemudian, berikan usikan pada ujung tali ke atas dan ke bawah Perhatikan apa yang terjadi pada tali tersebut Ke arah manakah kamu menggetarkan tali? Apa yang terjadi pada tali? Apakah dari kegiatan ini ada hubungan dengan getaran? Apa yang dimaksud dengan gelombang? Ketika tali kamu berikan usikan ke atas dan ke bawah, maka akan terjadi getaran Tetapi, getaran ini rambat Nah, ini yang namanya gelombang Jadi, gelombang itu adalah getaran yang merambat Atau getaran yang berjalan Macam-macam gelombang berdasarkan medium perambatannya Dibagi menjadi dua Yang pertama adalah gelombang yang memerlukan medium perantara Kemudian, yang kedua adalah gelombang yang tidak memerlukan medium perantara Atau perambatannya Yang memerlukan medium perambatannya Itu namanya adalah gelombang mekanik Sedangkan yang tidak memerlukan medium perambatannya Namanya adalah gelombang elektromagnetik Contoh gelombang mekanik itu apa saja? Contohnya adalah gelombang tali Gelombang air Gelombang bunyi Ini merupakan gelombang mekanik Karena gelombang-gelombang ini Memerlukan medium untuk perambatannya Sedangkan gelombang elektromagnetik Contohnya adalah gelombang radio Gelombang cahaya Gelombang radar Ini merupakan gelombang yang tidak memerlukan medium untuk perambatannya Ini merupakan contoh gelombang elektromagnetik Kemudian, macam-macam gelombang Berdasarkan arah perambatannya Itu dibagi menjadi dua macam Yaitu gelombang transversal Dan gelombang longitudinal Yang pertama Kita akan membahas mengenai gelombang transversal Kalian bisa mencoba kegiatan ini Agar lebih memahami materi mengenai gelombang transversal Caranya Yaitu dengan cara meletakkan tali di atas lantai Dan mintalah temanmu untuk memegang salah satu ujung tali Kemudian, berikan getaran atau usikan pada tali beberapa kali ke arah samping Kemudian, amati arah rambat getaran tersebut Atau bisa juga kalian lihat dari video ini Di sini, percobaannya menggunakan selinki Tapi, bisa juga kalian coba di rumah dengan menggunakan tali Di sini, selinki diberikan arah gerakan Yaitu ke arah atas dan bawah Coba kalian perhatikan Kemana arah gelombangnya berjalan Pada percobaan yang kalian lakukan Ke arah manakah kalian memberikan getaran pada tali Kemudian, kalian perhatikan Ke arah manakah arah rambat gelombangnya Apakah arah getar dengan arah rambat gelombang Itu tegak lurus Saya gambarkan seperti ini Ketika tali kalian berikan getaran ke atas dan ke bawah Ternyata, getarannya akan berjalannya ke arah kanan Kalian perhatikan Arah getarannya ke atas dan ke bawah Arah rambatannya ke kanan Ya tidak? Dia akan merambat ke sana Nah, ini yang namanya adalah gelombang transversal Gelombang transversal adalah gelombang Yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya Contoh gelombang transversal pada kehidupan sehari-hari Adalah gelombang pada permukaan air Contohnya, kalian melemparkan batu pada air Kalian perhatikan Bagaimana arah gelombangnya Kemudian, contoh yang kedua adalah gelombang cahaya Kemudian, gelombang radio dan gelombang radar Ini adalah contoh pada gelombang transversal Gelombang transversal itu bisa kita gambarkan seperti ini Di sana, jika pada getaran Getaran itu adalah titik keseimbangan Simpangan terjauh amplitude Titik keseimbangan Simpangan terjauh Kemudian, di sini pada titik keseimbangan lagi Pada gelombang sama Dia ada titik keseimbangan Titik terjauh Titik keseimbangan Titik terjauh Titik keseimbangan Tapi, bedanya Kalau pada gelombang Getarannya dia merambang Pada gelombang transversal Ini istilahnya adalah bukit Kemudian, di sini adalah lembah Satu gelombang Itu adalah ketika dia melakukan Satu bukit ditambah satu lembah Ini namanya adalah satu gelombang Sedangkan satu panjang gelombang Atau simbolnya di sini adalah lambda Itu adalah panjangnya satu gelombang Atau panjangnya satu bukit Tambah satu lembah Atau bisa juga panjangnya satu lembah Dengan satu bukit Ini namanya adalah panjang gelombang Ini namanya adalah panjang gelombang Seandainya diketahui di sini panjang seluruhnya adalah 15 meter Maka panjang gelombangnya berapa? 15 meter itu miliknya Bukit, lembah, bukit Maka satu panjang gelombang Itu hanya 15 meter Dibagi satu setengah gelombang Karena di sini adalah ada satu setengah gelombang Maka panjang gelombangnya berapa? 15 bagi 1,5 Dapatnya 10 meter Jika diketahui seandainya Contohnya panjang ini adalah 15 meter Sama seperti pada ketaran Amplitude itu adalah simpangan terjauh Berarti di sini amplitudenya bagaimana? Dari titik tengah Titik seimbangan Sampai pada puncak bukit Atau bisa juga dari titik seimbangan Sampai puncak pada lembah di sini Namanya adalah amplitudenya Masih ingatlah kalian tentang frekuensi pada ketaran Apa yang dimaksud frekuensi? Frekuensi di sini berarti adalah Banyaknya gelombang dalam satu sekon Disimpulkan F adalah N per T Dimana frekuensi satuannya adalah Hertz atau HZ N adalah banyaknya gelombang T adalah waktu, satuannya sekon Masih ingat tentang periode pada gelombang? Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang Disimpulkan T adalah T kecil dibagi N Dimana T besar adalah periode, satuannya adalah sekon T kecil adalah waktu, satuannya sekon Dan N adalah jumlah gelombang Cepat rambat gelombang itu adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang dalam satu-satuan waktu Jika tadi lambda itu adalah panjangnya satu gelombang Maka untuk mencari cepat rambat gelombang bisa dengan cara lambda dibagi periode Atau bisa juga lambda dikalikan frekuensi Atau bisa juga jarak seluruhnya dibagi waktu seluruhnya Contoh soal di sini Perhatikan gambar berikut ini Di sini ada gelombang Dimana jarak dari titik awal sampai titik akhir adalah 0,75 meter Kemudian dari titik puncak bukit sampai titik puncak lembah adalah 0,5 meter Pada gambar diperlihatkan bentuk gelombang Yang dihasilkan oleh suatu sumber getaran dalam waktu 3 sekon Pertanyaannya Kalian suruh menghitung amritudo Panjang gelombang Frekuensi Periode Dan cepat rambat gelombang Diketahui di sini Berapa jumlah gelombangnya? Ingat Satu gelombang adalah satu bukit tambah satu lembah Berarti di sini ada Satu setengah gelombang Bukit tambah lemah Bukit tambah lembah satu Kemudian masih ada bukit lagi Berarti setengah gelombang Maka jumlah totalnya adalah satu setengah gelombang Panjang seluruhnya Di sini dari titik awal sampai titik akhir Panjang seluruhnya adalah 0,75 meter Jarak dari puncak bukit sampai ujung lembah adalah 0,5 meter Dan waktu seluruhnya adalah 3 sekon Maka amplitudenya berapa? Amplitude itu apa? Dari titik keseimbangan sampai puncak bukit Atau titik seimbangan sampai puncak lembah Maka amplitudenya di sini adalah setengahnya dari 0,5 Atau 0,5 dibagi 2 Maka kita peroleh amplitudenya adalah 0,25 meter Panjang gelombangnya Satu gelombangnya bisa dicari dengan cara panjang seluruhnya dibagi waktu seluruh Panjang gelombang atau lambda Bisa dicari dengan cara panjang seluruhnya dibagi jumlah gelombang Atau 0,75 meter dibagi 1,5 gelombang Maka diperoleh panjang satu gelombang atau panjang gelombangnya adalah 0,5 meter Selanjutnya adalah frekuensi atau F Dimana untuk menghitung frekuensi adalah N dibagi T N di sini adalah 1,5 gelombang Waktunya adalah 3 sekon Maka kita peroleh frekuensinya adalah 0,5 Hz Kemudian periode bisa dicari dengan T dibagi N Dimana T di sini adalah 3 sekon Jumlah gelombangnya adalah 1,5 Maka kita peroleh periode adalah 2 sekon Selanjutnya cepat rambat Cepat rambat itu bisa dicari dengan lambda kali frekuensi Lambdanya 0,5 frekuensinya 0,5 0,5 kali 0,5 kita peroleh Cepat rambatnya adalah 0,25 meter per sekon Atau bisa juga dengan cara lambda dibagi periode 0,5 dibagi 2 kita peroleh 0,25 meter per sekon Selanjutnya kita akan membahas mengenai gelombang longitudinal Untuk lebih maha minyak Kalian bisa menggunakan selingki Kemudian caranya letakkan selingki di atas lantai Dan mintalah temanmu untuk memegang salah satu ujung selingki Getarkan selingki searah panjang selingki Dengan cara memberikan dolongan pada selingki Amati arah rambat getaran Atau bisa juga kalian lihat pada video ini Di sini menggunakan selingki Kemudian selingki ini diberikan gerakan ke sana Kalian perhatikan apa yang terjadi pada selingki di sini Kalian perhatikan Kemana arah getarannya Dan kemana arah rambat gelombangnya Kemana arah getaran selingkinya Kemana arah rambat gelombangnya Apakah arah rambat gelombang tersebut searah dengan arah getarannya Bisa saya gambarkan seperti ini Arah getar selingki itu ke arah sana Ternyata arah rambatannya juga sama Ke arah sama Ini yang namanya gelombang longitudinal Gelombang longitudinal itu adalah gelombang Yang arah rambatannya searah dengan arah rambatannya Contohnya adalah gelombang bunyi Di sini dikatakan satu gelombang Itu jika terdiri dari satu rapatan Ditambah satu renggangan Berarti di sini ada berapa gelombang? Rapatan renggangan Satu Rapatan renggangan Dua Rapatan setengah Berarti dari ujung sini Sampai ujung sini Ini dikatakan ada dua setengah gelombang Sama seperti tadi Di sini juga ada frekuensi Frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam satu sekon Disimbolkan dengan F adalah N per T Dimana F adalah frekuensi satuannya Hz N adalah banyaknya gelombang T adalah waktu satuannya sekon Kemudian ada periode Adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang Bisa sama juga Simbolnya adalah T besar adalah T kecil dibagi N Dimana T adalah periode satunya sekon T adalah waktu satunya sekon Dan N adalah jumlah gelombang Kemudian cepat rambat gelombang Adalah jarak yang ditempuh oleh getaran dalam satu-satuan waktu Sama rumusnya seperti pada gelombang transversal V bisa dengan lambda dibagi periode Atau lambda dikalikan frekuensi Atau panjang seluruhnya dibagi waktu seluruhnya Contoh soal di sini Perhatikan gambar berikut Di sini ada gelombang transversal Dimana terdiri Renggangan rapatan Renggangan rapatan Renggangan rapatan Dimana panjangnya adalah 30 cm Gambar di atas adalah pola gelombang longitudinal Dalam waktu 6 sekon Hitunglah yang pertama adalah banyaknya gelombang Kemudian panjang gelombang Kemudian frekuensi gelombang Kemudian periode gelombang Dan cepat rambat gelombang Di sana diketahui waktunya adalah 6 sekon Banyaknya gelombang adalah 3 gelombang Karena terdiri dari 3 rapatan dan 3 renggangan Panjang gelombangnya Panjang seluruhnya dibagi jumlah gelombang 30 dibagi 3 Maka kita peroleh panjang gelombang adalah 10 cm Frekuensi adalah n per t Jumlah gelombang dibagikan waktu 3 gelombang dibagi 6 sekon Maka frekuensinya adalah setengah hertz Periode Periode Waktu melakukan 1 kali gelombang T per n 6 dibagi 3 6 sekon dibagi 3 gelombang Maka diperoleh periode adalah 2 sekon Cepat rambat Bisa lambda kalikan R 10 kali 0,5 10 kali 0,5 diperoleh cepat rambatnya adalah 5 cm per sekon Atau bisa juga dengan cara lambda dibagi periode 10 dibagi 2 Hasilnya sama 5 cm per sekon Pemanfaatkan gelombang Yang pertama adalah untuk mengukur kedalaman laut Kalian perhatikan video ini Cara untuk mengukur kedalaman laut Untuk mengukur gelombang Untuk mengukur kedalaman laut Itu adalah dengan cara menggunakan kapal Kemudian dari kapal ini ada sensor gelombang Gelombangnya dipantulkan ke bawah Kemudian diterima lagi Dari sini Kita bisa melihat Dari gambaran ini Bisa melihat berapa kedalaman pada lautan di sini Yaitu berdasarkan waktu Sampai dia diterima di sini Cara untuk menghitung kedalaman laut Yaitu dengan cara V kali T bagi 2 V di sini adalah cepat rambat gelombang Satuannya adalah meter per sekon Dan T adalah waktu Di sini dibagi 2 Karena Alatnya itu ada di kapal Kemudian gelombang itu dipantulkan Sampai bawah Kemudian diterima lagi oleh kapal Sehingga Kedalaman lautnya adalah Cepat rambat gelombang Kalikan waktu Dibagi 2 Demikian tadi Video penjelasan Mengenai ketaraan dan gelombang Semoga Apa yang kita pelajari Bisa bermanfaat Sampai bertemu pada video selanjutnya Dan Bye-bye Bye-bye